Intro Uh, kafe gua sepi terus Bangkrut kalo ga ada pemasukan gini Mau dibikin rame tapi perlu modal Pinjem ke bank, ga punya guna Tutup aja kafe nya Mending tidur di rumah Jam kerindo Jam kerindo Pakai jam kerindo aja Yang bisa kasih jaminan Untuk dapet pinjaman Jadi ga pusing lagi soal agunan Jam kerindo Mempermudah usaha yang tidak memiliki agunan Atau yang agunannya kurang Untuk mendapat kredit dari bank Dengan jam kerindo Usaha lancar Pelanggan pun senang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wasyukurillah Wa nikmatillah Wa la hawla wa la quwata ila billah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in ammal ba'lum Pemirsa kawan aku ratu rahimakumullah Puji syukur keadaan Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita semua Masih dipertemukan dengan Ramadan Bulan suci Yang penuh keberkahan Penuh pengampunan Dan penuh rahmat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang telah membawa umat manusia Dari zaman kegelapan Kebodohan Menuju zaman Yang penuh cahaya keimanan Alhamdulillah Kita aturkan Karena nikmat Allah Dipertemukan kita dengan bulan Ramadan Adalah nikmat yang paling sempurna Ketika Ramadan berakhir tahun lalu Orang-orang yang beriman akan menangis Kenapa Ramadan begitu cepat Pergi Kita berharap Ramadan Satu tahun itu Ramadan Karena istimewa Ibarat kalau orang berbelanja Kemal misalnya Itu kan selalu berharap ada diskon Itu selalu berharap ada promo Nah bulan Ramadan Allah berikan promo Yang sangat banyak-banyak dan banyak sekali Maka sayang kalau bulan Ramadan ini disiasiakan Mungkin kita sudah sering dengar Ramadan Satu bulan dibagi menjadi tiga kategori Sepuluh hari pertama Hari-hari yang penuh rahmat Sepuluh hari kedua Hari-hari yang penuh makfiroh Dan sepuluh hari ketiga Eid kun minan nar Atau kita dibebaskan dari api Barilah kita isi hari-hari selama Ramadan ini Dengan beribadah kepada Allah Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Setidaknya tiga hal Yang kita harus tingkatkan selama bulan Ramadan ini Yang pertama Kita tingkatkan sholat kita Kalau selama ini sebelum Ramadan Kita menjalankan kewajiban sholat lima waktu Mari kita tambahi Dengan sholat-sholat sunnah Sholat sunnah rawatib Kalau yang selama ini sudah Sholat sunnah rawatib ba'diah dan kobliyah Setiap sholat fardu lima waktu Kita tambahi dengan sholat-sholat sunnah Yang lain Sholat sunnah duha Sholat sunnah tahajud Sholat sunnah haja Dan masih banyak lagi sholat sunnah-sholat sunnah yang lain Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini yang sunnah Pahalanya sama dengan wajib Dikasih Allah berlipat ganda pahala Sangat-sangat disayangkan Kalau ini kita tidak gunakan Yang kedua Yang perlu kita tingkatkan adalah Zikir kepada Allah dan membaca Ayat-ayat Al-Quran Kalau yang selama ini Baca ayat Al-Quran yang cuma malam Jumat Karena yasinan di tempat tetangga Ya terpaksa ikut membaca surat yasin Karena berharap pulang mendapat bingkisan Sekarang kita rutinkan Tidak perlu diundang untuk yasinan ke rumah tetangga Rutinkan setiap hari kita baca ayat Al-Quran Rutinkan setiap sholat lima waktu Selesai sholat lima waktu Kita berzikir kepada Allah Subhanallah Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar Kita berzikir Kita berbanyak zikir Kita berbanyak membaca ayat Al-Quran Agar Allah berpergandakan Yang ketiga Kita berbanyak sedekah Saudara Kawan Akuratur Heimakumullah Sedekah Jangan melihat Siapa yang diberi Kan kemana sedekah kita akan dilimpatkan Banyak sekali yayasan lembaga yatim piatu Pembangunan masjid Pembangunan madrasah Dan masih banyak lembaga-lembaga lain Yang sekarang ini menyalurkan sedekah Kalau tidak ke lembaga-lembaga resmi Bisa juga setiap hari kita jalan Ketemu pemulung Ketemu pengemis Ketemu pengamen Segala macam Kita sedekah Kalau tidak juga Setidaknya Setiap berbuka puasa Kita berikan sedekah kita Memberi orang yang dalam perjalanan Makanan dan minuman berbuka puasa Itu pahalanya sama dengan kita menjalankan puasa Banyak ladang untuk kita bersedekah Tidak ada batasan Karena itu Momen bulan Ramadan Bulan yang istimewa ini Kita tingkatkan tiga hal itu Yang pertama Ingat kebalik Kita tingkatkan solat kita Yang kedua Kita tingkatkan zikir Dan membaca ayat-ayat Al-Quran Bila perlu Satu hari satu juz One day one juz Bisa diatur Setiap solat lima waktu Selesai solat lima waktu Kita baca ayat-ayat Al-Quran Itu terus Setiap hari Satu hari satu juz Tidak kuat satu hari satu juz Ya kuranginlah Satu juz tiga hari Wah masih kurang juga Karena sibuk kerja Segala macam Sudahlah Satu hari satu halaman saja Tapi kita rutinkan Kita istiqomahkan Ibadah yang kita istiqomahkan Insya Allah Allah akan kabulkan Dan yang ketiga Sedekah tadi Itu yang kita perlu Makin tingkatkan selama bulan Ramadan ini Hadirin Rahimahkumullah Kalau kita menjalankan Ramadan ini dengan berkualitas Dengan ibadah-ibadah yang berkualitas Insya Allah Di akhir bulan nanti Di akhir Ramadan nanti Kita menjadi golongan Yang itkun minanar Yang Allah bebaskan Dari siksaan api neraka Karena tujuan dari hidup manusia Itu adalah Di dunia hidup bahagia Di akhirat masuk surga Saya yakin semua orang Meskipun dia tidak pernah beribadah Cita-citanya seperti itu Jadi Mari kita maksimalkan Bulan Ramadan ini Untuk beribadah kepada Allah Dengan meningkatkan Tiga hal Yang tadi saya sampaikan Terima kasih Kurang lebih ya mohon maaf Bila taufik padidayah Wa'akuminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!